Semua orang pasti menginginkan pasif income. Salah satu cara untuk mendapatkan pasif income adalah melalui dividen saham. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa mendapatkan 15 juta pasif income dari dividen. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Ada perbedaan yang berdasar antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses dalam menggunakan keuangan. Orang yang sukses menggunakan uang untuk membeli aset, di mana aset ini menghasilkan uang untuk kamu. Sedangkan orang yang tidak sukses menggunakan uang untuk konsumsi. Ketika kalian membeli aset, kalian terlihat miskin. Karena uang yang kalian miliki digunakan untuk membeli investasi, di mana kalian tidak bisa memamerkan seperti mobil mewah contohnya. Jadi jika anda membeli mobil mewah, anda mungkin tidak mempunyai simpanan. Anda terlihat kaya, tapi anda tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun kekayaan. Saya mau kalian menggunakan uang kalian untuk membeli aset, di mana ini memungkinkan kalian untuk membeli apa saja yang kalian mau di kemudian hari. Tanpa kalian harus memikirkan berapa harga daripada barang tersebut. Ketika kita mengatakan tentang membeli aset, ada dua cara kalian dibayar. Kalian bisa dibayar dengan nilai aset itu mendapatkan kenaikan. Kenaikan daripada harga saham. Misalnya kalian membeli saham McDonald's dengan harga 100 dolar. Sekarang biaya 200 dolar. Yang kedua adalah kalian mendapatkan passive income daripada kepemilikan investasi itu. Contohnya kalian mempunyai saham seharga 100 dolar. Investasi ini memberikan kalian 5 dolar setiap tahun atau passive income. Fokus daripada video ini bagaimana kalian bisa mendapatkan 1000 dolar atau 15 juta per bulan dari passive income dari saham dengan dividend. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis karena kalian tidak mau ketinggalan kunci detail dari video ini. Tapi sebelum kita mulai pastikan kalian menekan tombol like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Ketika kalian membeli satu saham McDonald's berarti kalian merupakan salah satu pemilik daripada McDonald's. Jadi ketika banyak orang membeli burger daripada McDonald's dan McDonald's menghasilkan profit, kalian mendapatkan uang juga. Dengan hal ini saham McDonald's katakanlah investasi kalian adalah 200 dolar. Naik menjadi 300 dolar. Kalian mendapatkan 100 dolar dari kenaikan daripada memegang saham McDonald's. Lalu McDonald's juga membagikan cash dividend dengan kalian memegang saham daripada McDonald's. Ketika kebanyakan orang mengingat tentang McDonald's, mereka ingat tentang drive-thru atau burger. Saya mau kalian mengingat tentang mendapatkan dividend. Semakin banyak saham yang kalian pegang di perusahaan tersebut, maka semakin banyak pula dividend yang kalian terima. Kalau kalian memegang satu unit saham McDonald's, maka kalian akan dibayar dividend sebanyak 5 dolar. Kalau kalian memegang 10 unit, maka kalian dibayar 50 dolar. Kalau kalian mempunyai 1.000 unit, maka kalian dibayar 5.000 dolar. Kalian dibayar hanya memegang saham McDonald's tanpa melakukan apa-apa. Memang terlihat tidak mudah karena kalian membutuhkan cash yang sangat besar untuk membeli 1.000 unit saham McDonald's hari ini. Tapi saya akan menunjukkan trik bagaimana kalian bisa melakukan hal ini. Jadi ada dua tipe perusahaan. Tipe yang pertama adalah di mana perusahaan ini fokus untuk mengembangkan perusahaannya dengan investasikan keuntungannya kembali ke perusahaan itu. Contohnya adalah typical tech company, seperti Tesla, tidak membayar dividend sama sekali. Tipe yang kedua adalah perusahaan yang sudah mature atau membagikan keuntungan daripada perusahaan itu berupa dividend ke investor. Salah satu contoh tipe perusahaan yang membagikan dividend yang tinggi adalah Johnson & Johnson. Kalian bisa membeli saham-saham ini dan terima dividend di e-Toro. Untuk mempersimpel video ini, kita balik menggunakan contoh McDonald's. Jika kita lihat, McDonald's membagikan dividend sebanyak 3%. Bagaimana kita bisa mendapatkan 1.000 dolar per bulan atau 12.000 dolar per tahun dengan 3% dividend? Kita memerlukan cash yang besar, yaitu 400.000 dolar. Tapi tentu saja ada trik bagaimana cara lebih cepat mencapai dividend 1.000 dolar per bulan. Yang pertama adalah invest konsistently. Dan yang kedua, compound investment tersebut. Maksudnya bagaimana? Balik ke contoh McDonald's. 10 tahun yang lalu, McDonald's harga sahamnya adalah 65 dolar per unit. Dan membayar dividend 2,5 dolar per tahun. Jadi jika kalian investasikan 1.000 dolar, maka kalian akan mendapatkan 15 unit saham McDonald's. Dan mendapatkan 30 dolar dividend. Tahun ini kalau Anda mempunyai 15 unit, maka McDonald's akan bayar Anda 75 dolar karena dividend mengalami kenaikan. Katakanlah setiap bulan kalian membeli 10 unit saham setiap bulan. Artinya dalam 10 tahun, kalian mempunyai 1.200 unit saham di McDonald's. Total dividend adalah 6.000 dolar yang kalian pegang selama 10 tahun. Asumsi ketika kita menerima uang dividend dari McDonald's, langsung kita gunakan untuk membeli saham McDonald's kembali. Kalian membeli saham McDonald's setiap bulan, dan kalian menggunakan dividend yang kalian dapat untuk investasi kembali di perusahaan ini. Ini yang dimaksud dengan compounding. Artinya setiap tahun kalian bisa membeli lebih banyak saham daripada semestinya, dan menerima lebih banyak dividend daripada semestinya. Jadi awalnya kalian dapatkan 1.200 unit setelah berinvestasi dengan McDonald's selama 10 tahun. Dengan teknik compounding, maka kalian akan mendapatkan 1.400 unit saham McDonald's, di mana akan menghasilkan 7.100 dolar per tahun dari McDonald's. Jika kalian mengikuti proses ini lagi, maka kalian akan mendapatkan 1.000 dolar per bulan dalam kurang dari 5 tahun. Nilai saham yang kalian akumulasi tanpa sadar menjadi setengah juta dolar. Ini akan menjadi snowball effect, membesar, dan akan terus membesar. Kalau kalian mau mempercepat proses, kalian bisa investasi lebih banyak uang, atau kalian bisa investasi di saham yang membayarkan dividend yang lebih tinggi, seperti Johnson & Johnson. Jadi kalian perlu yang pertama adalah konsistensi dan juga compounding. Dan ini akan membantu kamu untuk mencapai tujuan atau goal kamu lebih cepat. Saya tahu ini bukanlah hal yang cepat, tapi ingatlah investasi merupakan maraton. Investasi adalah permainan jangka panjang. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan e-toro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual, sama walaupun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di e-toro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti brokerline. Karena e-toro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di e-toro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah, dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya, dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini, dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang. Register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, e-toro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di e-toro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu per satu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di e-toro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30, channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di e-toro gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di e-toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di e-toro. E-toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih e-toro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di e-toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung karena kurangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk salam Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan Itoro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan warga bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Itoro atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.